Sabtu pagi bertempat di alaman kantor lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menjadi inspektur upacara dalam rangka upacara peringkatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-76. Dalam pelaksanaan upacara, Gubernur Al-Haris membacakan teks pidato PLT Direktur Utama RRI, Hari Sudar Yanto, yang menyampaikan apresiasi kepada para kasatkar dan angkasawan angkasawati RRI. Jadinya berpesan agar terus berkarya dan berprestasi, menjaga kesehatan, serta mematuhi protokol kesehatan. Hari ulang tahun kali ini mengusung tema, Tangguh, Tumbuh, Sehat dan Kuat, Suarakan Indonesia. Turut hadir pada upacara ini, Kepala Stasiun RRI Jambi, Zahral Mudzaini beserta jajaran, dan Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dengan tetap mematuhi prokes yang ketat. Gubernur Jambi Al-Haris berharap RRI ke depan tetap menjadi pejuang, karena RRI lahir dari perjuangan, baik itu menyuarakan hak masyarakat sosial dan budaya, serta memperjuangkan NKRI. Yang menambahkan di tengah kondisi pandemi COVID-19, diharapkan siaran RRI Jambi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jambi Al-Haris lahir karena perjuangan, karena perjuangan, dan oleh karena itu, saya berharap RRI tetap menjadi pejuang, menyuarakan hak masyarakat, memperjuangkan NKRI, tetap utuh tentunya, nah kemudian juga, walaupun di tengah-tengah banyaknya multimedia yang ada di berkembang, saya tetap lahir dari RRI sebenarnya. Kenapa? Karena RRI lahir dari sebuah perjuangan. Dalam peringatan hari radio ke-76 ini, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jambi juga menyelenggarakan penyuluhan Obor Tri Parasetya yang dilakukan secara serentak se-Indonesia. Setelah penyuluhan Obor, dilanjutkan dengan pemotongan tumpang oleh Gubernur Jambi Al-Haris, dan pemotongan kuih ulang tahun oleh Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir. Kepala Stasiun RRI Jambi, Zahral Mudzaini, berharap RRI tetap jaya dan terus berkarya, dan ke depan RRI Jambi, terus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Kita adalah, kita terus mendapat dukungan dari pemerintah, dan yang kedua, kita mendapatkan pendengar dari masyarakat. upaya ke arah sana, kami terus melakukan apa namanya, perbaikan-perbaikan pemancar, mempaksa-perbaikan penuh, kekuat lagi, dan sebetulnya jadi banyak. Insya Allah kita akan terus berkarya untuk karya RRI Jambi. Azab Asmir, Jambi TV